Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Dalam rangka rapat koordinasi pembinaan atau RAKORBIN SSDM Polri tahun 2023 Biro Sumber Daya Manusia Biro SDM Polda Jawa Timur menggelar bakti kesehatan gratis untuk masyarakat Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik terhadap masyarakat dan juga lingkungan Kegiatan bakti kesehatan yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo melibatkan tenaga kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur Bakti kesehatan ini memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat diantaranya berupa pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan THT, penyakit dalam, spesialis kandungan, donor darah, dan citan Karo SDM Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Hari Kurniawan menyampaikan kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan rapat koordinasi pembinaan RAKORBIN SSDM Polri tahun 2023 Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang ada di Polda Jawa Timur Rangkaian kegiatan hari ini yaitu rangkaian kegiatan bakti kesehatan, bakti sosial, dan penanaman kohon di seluruh Polda Jawa Timur di mana kegiatan hari ini adalah dalam tahapan rangkaian kegiatan RAKORBIN yaitu rapat koordinasi pembinaan SDM yang pelaksanaan tingkatnya akan dilaksanakan besok hari Selasa tanggal 7 sampai dengan 9 November yang akan dilaksanakan di Jakarta Rangkaian kegiatan ini sudah dilaksanakan di seluruh Polda Jawa Timur baik yang ada di Polda maupun di kores-kores yang ada di wilayah sebanyak 39 kores tak hanya layanan kesehatan secara gratis pada kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian bantuan paket bahan pangan Tim Humas Polres Rasyidwarjo melaporkan untuk Tori TV Polres Labuhan Batu melaksanakan kegiatan bakti sosial dan penanaman pohon di desa Tanjung Medan agar lebih dekat dengan masyarakat Polres Labuhan Batu memberikan 50 bantuan bahan pokok kepada masyarakat dilaksanakan secara serentak di jajaran Polda Sumatera Utara kegiatan bakti sosial dan penanaman pohon dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia Polres Labuhan Batu kegiatan berlangsung di Jalan Lela Wangsa No. 3 Kantor Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu penanaman pohon yang dilakukan Polres Labuhan Batu menjadi bentuk komitmen Polri dalam membantu mengatasi perubahan iklim yang terjadi Polres Labuhan Batu menanam sebanyak 100 bibit yang terdiri dari pohon mangga, manggis, durian, dan alpukat untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat Polres Labuhan Batu membagikan sebanyak 50 paket bantuan pokok kegiatan bakti sosial dan penanaman pohon diikuti oleh PJU Polres Labuhan Batu perangkat desa serta masyarakat Tanjung Medan Tim Humas Polres Labuhan Batu Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV Pemirsa tetaplah bersama kami proyek sisi pagi akan segera kembali Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!